Intro Penyaluran set-top box atau ala penangkap siaran TV digital terus digesal selama bulan Ramadan di Pekanbaru. Petugas menargetkan seluruh perangkat elektronik sudah terpasang di rumah warga sebelum tanggal 30 April 2022 mendatang. Petugas penyalur set-top box STB mendatangi satu persatu rumah warga prasejahtera yang terdaftar di Kementerian Sosial. Di antaranya warga yang berada di Jalan Mekarsari, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Penyaluran STB tetap dilaksanakan selama bulan Ramadan untuk memenuhi target sebelum pemberlakuan analog switch-off atau penghentian sistem siaran analog tanggal 30 April 2022 mendatang. Sebanyak 5.157 unit set-top box bantuan pemerintah melalui Kementerian Kominfo didistribusikan di seluruh kecamatan di Kota Pekanbaru mulai 15 Maret 2022 lalu. Total target sementara bang, berapa bang? Yang target ini sebelum tanggal 30 ini kami ditarget sekitar 200 gitu. 200 saya terbuka sebelum tanggal 30. Tapi secara keseluruhan itu 5.007 pieces gitu yang harus dibanggikan untuk Pekanbaru sendiri. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan siaran televisi lebih bersih, suara jernih, dan teknologi canggih. Ahad Layla Isnin melaporkan.